Intro Pemerintah sana kembali di kabar Jambi, peduli terhadap lingkungan sekitar terus-sewilayah hukum Polres Tanjung Jabom Barat. Polres Tanjung Jabom Barat melaksanakan bedah rumah salah satunya rumah yang dianggap cukup prihatin dan wajib dilakukan perbaikan. Setidaknya mendapatkan program bedah rumah ini, yaitu rumah nenek minah yang sehariannya sebagai penjual kerupuk keliling yang ada di kota Kuala Tungkal. Program bedah rumah yang dilakukan Polres Tanjung Jabom Barat ini merupakan kegiatan perdana pada kepemimpinan Kapolres Tanjung Jabom Barat, AKBP Agung Basuki. Bahkan ini juga dalam rangka hari jadi Polres Tanjung Jabom Barat yang ke-28 yang jatuh pada tanggal 2 Oktober lalu. Salah satunya penerima bedah rumah di belayah hukum Polres Tanjung Jabom Barat terkhusus yang berada di dalam kota Kuala Tungkal, yaitu rumah nenek minah yang berada di Lorong Maut RT 07 Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir. Keseharian nenek minah yang hidup di garis kemiskinan serta hanya sebagai penjual kerupuk keliling, dalam kesempatan ini Ketua RT 07 Zainal Labidin mengatakan, di lingkungan RT-nya kondisi rumah nenek minah dianggap tidak layak huni sebab sejumlah lantai maupun atap rumah jauh dari kata layak. Tak hayal mendengar info adanya program bedah rumah dari Polres Tanjung Jabom Barat. Maka ia selaku RT langsung mengajukan bedah rumah melalui pihak babin kaptip mas setempat. Setelah dilakukan survei serta proses panjang, sehingga rumah salah satu warganya dapat bantuan bedah rumah dari Polres Tanjung Jabom Barat. Sebab program bedah rumah bagi warga kurang mampu sangat dinanti dan diharapkan terkhusus di lingkungan RT yang ia pimpin. Terima kasih. Kebetulan dengan ada program bedah rumah Polres Tanjung Jabom Barat, saya ajukan, ternyata diterima oleh tim bedah rumah Polres Tanjung Jabom Barat dan diprioritaskan untuk nenek minah. Sepertinya itulah pekerjaan nenek minah sehari-harinya. Menjual kerupuk keliling di mana ada acara haulan, keramaian, di mana tempat yang ada ramai, situ mereka kejar, mereka kejar untuk berusaha mencari nafkah. Selain itu, ucap mantan terhingga juga disampaikan oleh cucu dari nenek minah, pipit. Menurutnya, ia selaku cucu sangat terharu. Sebab di tengah ekonomi sulit saat ini, sejumlah bantuan atau bentuk kebelulian sangat diharapkan. Bahkan ia selaku cucu nenek minah, ia tidak menyangka rumah neneknya mendapatkan bantuan program bedah rumah dari Polres Tanjung Jabom Barat. Sebab menurutnya, sejak tahun 1950 dibangun rumah tersebut, baru tahun 2024 ini rumah tersebut dapat dibangun atau direnovasi. Itu pun dari bantuan program bedah rumah dari Polres Tanjung Jabom Barat. Kami itu Pak Ben yang mengucapkan banyak terima kasih lah. Dulu rumah ini sangatlah berbeda sekarang. Yang sebanyak-banyaknya kepada Polres, Kuda, Ketua YASM di lalu. Yang sebanyak-banyaknya lah kami beri terima kasih lah dengan bantuan ini kami. Tak nyangka kami, Pak, ada bantuan kayak ini, Pak. Alamu, Pak, cuma kami bagus-bagus itu yang dari-dari orang ngasih gitu. Tahu dapat dari bapak itu senanan lah sampai nangis nenek. Semenjak rumah ini dibangun, baru ini dibongkar, Pak. Tapi, Pak, tahun 1950 rumah ini sudah ada, Pak. Sementara itu Kapolda Jambi, Rijana Polres Di Hartono mengatakan ia selaku Kapolda Jambi, sangat bangga kepada Polres Tanjung Jabom Barat, yang telah peduli kepada masyarakat atau saling berbagi, sehingga terciptanya sebuah hunian dari program bedah rumah yang sangat layak. Bahkan, kegiatan tersebut juga baru perdana dilakukan Polres Tanjung Jabom Barat. Ini dapat terlihat dari rumah yang telah dibedah, berubah total dari bentuk sebelumnya. Sehingga dapat layak huni dan salah satunya pada Kamis pagi 17 Oktober, yang langsung menyempatkan waktu melihat rumah yang telah dibedah. Karena di wilayah hukum Polres Tanjung Jabom Barat, terdapat lima rumah yang dilakukan bedah rumah, salah satunya di dalam kota Kuala Tungkal. Berbiasa ada, ada kebersamaan masyarakat dalam adanya Polres Tanjung Jabom Barat, beserta Yayasan Budi Luhur Kuala Tungkal. Kebersamaan ini dengan wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang masih hidup dengan rumah yang kita anggap tidak layak. Dan hari ini kita meresmikan ada lima rumah yang telah direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang layak, yang nyaman untuk dihuni oleh penghuninya. Ini merupakan satu hal yang sangat positif, bentuk kepedulian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabom Barat ini terhadap saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kebersamaan ini, kepedulian ini bisa terus dijaga, dikuatkan, sehingga kegiatan-kegiatannya akan terus berlanjut, karena kita sadari masih ada juga saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Jamal sebagai wakil dari Yayasan Budi Luhur Kuala Tungkal, akan siap terus bekerjasama untuk memberikan hal yang serupa, perhatian yang serupa terhadap saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Insya Allah ini akan terus berlanjut.